Ya ini adalah proses pengambilan unit, jadi lagi dipompa nih, ini adalah unit yang selalu Nanti sudah bisa mengikuti lelang online dari Balai Lelangsun melalui website-nya yang ada di deskripsi video ini Oh iya, disini adalah beberapa unit lot yang ada di luar dari pool Balai Lelangsun Selamat nih kepada pemenangnya, mobil yang unsold selama ini akhirnya jadi sold nih guys Seperti ini di open cuma 30 juta kemarin, dan akhirnya ada 2 penawar disini Bukan Audi A4 1800 cc automatic transmission tahun 2013 Oke guys, least but not least, ini adalah unit terakhir yang akhirnya sold, dan ini by request Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih Buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif Kali ini kita lagi ada di Balai Lelangsun, dan kita akan mengikuti event lelang dari Balai Lelangsun secara online ya Dan apa aja unitnya, nanti teman-teman ikutin terus video ini sampai akhir Jangan lupa nih guys, cek di deskripsi video gue ini, teman-teman nanti sudah bisa mengikuti lelang online dari Balai Lelangsun melalui website-nya yang ada di deskripsi video gue ini Dan juga ada informasi lengkapnya tentang Balai Lelangsun Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 untuk mendapatkan informasi feeds harian dari Dozo21 Biar teman-teman selalu update Ikutin terus nih guys, video gue sampai selesai Semoga bisa menjadi inspirasi dan informasi buat teman-teman semua Kita langsung cek nih, seperti apa lelang di Balai Lelangsun pada sore hari ini Oke ini guys, lelangnya melalui website, jadi dibikin grup oleh Balai Lelangsun Dan kita cek nanti ada berapa yang sold di sini nih guys Sudah sampai load berapa nih pak? Sudah selesai Oh sudah selesai Ada berapa unit yang laku? 4, request 1, 5 Ada 5 unit yang laku, nanti kita akan coba review Dan untuk kedepannya nanti akan via website ya pak? Ya Oke guys, ini adalah beberapa unit load yang ada di luar dari pool Balai Lelangsun Di daerah Celeduk ya, jadi ini ada di luar kota atau di lintas Jadi nanti kita akan cek apa aja unit yang laku pada sore hari ini di Balai Lelangsun Oke teman-teman, ini lelang sudah selesai di Balai Lelangsun pada sore hari ini Dari sekitar 16 unit yang dilelang di pool Celeduk dan di luar dari pool Celeduknya Balai Lelangsun Ada 5 unit yang sold pada sore hari ini Nah apa aja yang sold? Kita langsung mulai aja dulu nih di luar kota nih Mobil 30 jutaan Nah ini yang pertama ada Honda Civic Genio Yang kemarin kita review di harga 30 jutaan Nah ini akhirnya sold nih guys Honda Civic Genio SR4GM ya 1600 cc manual transmission tahun 1993 nih guys Dengan pajak mati di bulan Mei 2019 kemarin Eksteriornya nih terkategori katanya C Interior C mesin terkategori C Nah teman-teman bisa lihat di slide picture berikut ini Kondisinya apa adanya seperti ini Dan ini tahun 1993 guys Warnanya abu-abu muda metalik seperti ini Di open cuma 30 jutaan kemarin Dan akhirnya ada 2 penawar di sini Dan sold di harga 31 jutaan rupiah Nah ini adalah Civic Genio Kalau memang misalnya teman-teman tertarik Untuk mengetahui informasi tentang Sun Bisa langsung cek di deskripsi video gue ini Untuk mendapatkan informasi unit-unit yang akan dilelang nih guys Biar nggak ketinggalan seperti Civic Genio ini nih ya Oke sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya Mendapatkan Honda Civic Genio 1600cc manual transmission tahun 1993 nih Dengan pajak mati di bulan Mei 2019 kemarin Masih serba C ya katanya Eksterior C, interior C, mesin terkategori di C Di open dari 30 juta rupiah Sold di harga 31 juta rupiah Jadi buat pemenangnya selamat nih Mendapatkan Civic Genio tahun 1993 Di harga 30 jutaan guys Oke berikutnya juga ada di pool luar kota Dari Balai Lelangsun Ini adalah Audi guys Nah ini ada di pool daerah Bekasi Slide picture berikut ini ada Audi A4 1800cc automatic transmission tahun 2013 Warna putih seperti ini nih guys Dengan catatan kondisi mesinnya Direk nih guys sayang Pajaknya ini nggak ada ya notanya Tapi disini Samsung Online di cek di bulan Desember 2019 kemarin Eksteriornya masih terkategori C, interior C Sayang mesinnya terkategori Direk Dan ini di open di 120 juta rupiah Tapi sold guys Oke kondisinya seperti ini Kondisi mesin Direk Tapi untuk di bagian body dan interior Masih terkategori C sih katanya Ada di pool dari luar Balai Lelangsun Celeduk ini Jadi ini sold di harga dasar guys Selamat sekali lagi kepada pemenangnya Mendapatkan Audi A4 1800cc automatic transmission tahun 2013 Dengan pajaknya mati di bulan 2019 kemarin Dicek di Samsung Online tapi ternyata pajaknya nggak ada Eksteriornya terkategori C katanya Interiornya C Mesinnya terkategori F Karena mesinnya mati atau kondisinya Direk Di opennya di 120 juta rupiah Sold juga di harga dasar guys 120 juta rupiah untuk mobil yang kondisinya Direk seperti Audi ini Di Balai Lelangsun Sekali lagi selamat kepada pemenangnya Mendapatkan Audi A4 2013 dari Balai Lelangsun Oke lanjut nih Ada yang kita cek kemarin Akhirnya sold juga guys Peminatnya ada juga Nah ini di depan kita nih ada Kia Picanto SE 1100cc automatic transmission tahun 2008 Dengan pajak mati di Desember 2019 kemarin Eksteriornya kurang Interiornya C Mesin terkategori di C arah ke D Di open di harga 40 juta rupiah Dan sold juga di harga dasar guys 40 juta rupiah Ini adalah kondisinya Yang sudah ceper Agak susah ya untuk drivingnya Karena memang terlalu pendek sih Kalau menurut gue Ada beberapa baretan-baretan kasar juga Dan ada beberapa penyok-penyok kecil Seperti ini yang harus di repair body lagi Lalu ini udah terlalu agak pendek Sudah di oplos juga velgnya Kita sudah pernah review di beberapa event kemarin Nah ini adalah beberapa baretan-baretan kasar Di bagian quarter Untuk di belakang stop lamp masih oke Dua titik sensor parkir Dan mobil ini sudah defogger ya Spoiler wiper masih ada Dan kondisi sisanya sih Masih terkategori C ya Cuman hanya sayang aja nih Saya terlalu ceper aja Dan ada beberapa rembes Di bagian packing di daerah mesinnya Nah ini adalah bumper yang kurang presisi Dan ini juga ada beberapa yang sudah lecet Dan agak sudah mengarat nih guys Nah ini adalah mobil yang akhirnya sold guys Di balai lelangsun pada event lelang hari ini Selamat nih kepada pemenangnya Mobil yang unsold Selama ini akhirnya jadi sold nih guys Ini adalah Kia Picanto SE 1100cc Ma Automatic Transmission tahun 2008 Dengan pajak mati di Desember 2019 kemarin Eksterior menurut gue kurang Interiornya C mesin terkategori C arah ke D Di opennya di 40 juta rupiah Dan harga terbentuk atau soldnya juga di harga 40 juta rupiah Sekali lagi nih selamat kepada pemenangnya Mendapatkan unit dari balai lelangsun yang ada di depan kita ini Akhirnya sold ya Lanjut nih guys berikutnya nih sold juga nih Akhirnya yang sudah lama-lama dinanti Akhirnya sold juga Ada Suzuki EPV DLX Manual Transmission tahun 2010 Dengan pajak mati di September 2020 kemarin Eksteriornya kurang menurut gue interior C mesin terkategori kurang Di opennya kemarin di 50 juta rupiah Dan hari ini sold juga di harga dasar guys 50 juta rupiah Selamat kepada pemenangnya nih Ini adalah unit yang beberapa kali kita review Dari harga Rp. 65 juta Akhirnya turun sampai Rp. 50 juta Dan sold di harga dasar Nah ini kondisinya sedikit kita screening Headlamp, foglamp sih masih cukup ya Velg sudah dioplos Kaleng seperti ini Ada beberapa water spotting Dan juga noda kusam di bagian bodinya Dan ini juga ada bekas sticker nih Yang masih menempel kayak gini nih Ini masih harus dilepas lagi nih guys Stickernya masih cukup presisi Nah kalau kita lihat nih guys Di bagian belakangnya Ini bagian depan dan belakang Sudah ada catatan bekas repair tulangannya ya Jadi belakang sama depan nih bekas kena Terus di bagian stop lamp masih cukup Sisanya nih ada bekas spoiler di bagian atas Cuman sudah dilepas Jadi sudah kusam seperti ini nih guys Lalu kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kiri Masih terkategori cukup ya Ada beberapa baratan-baratan kasar Dan juga kusam dari bekas sticker Dan juga noda-noda dari gebu nih guys Oke guys Akhirnya laku nih Ini unit keempat yang sold Di depan kita nih ada EPV DLX Manual transmission tahun 2010 Dengan pajak mati di September 2020 kemarin Eksteriornya terkategori kurang Interiornya C Masihnya terkategori kurang ya Kalau menurut gue Di open di harga 50 juta rupiah Dan akhirnya hari ini sold juga di harga terbentuk Di 50 juta rupiah Sekali lagi nih Selamat kepada pemenang yang mendapatkan Suzuki EPV DLX dari Balere Langsun Oke guys List but not list Ini adalah unit terakhir Yang akhirnya sold Dan ini by request Jadi di Balere Langsun menariknya Bisa by request Dan mendapatkan harga dasar guys Jadi gak laku Akhirnya selesai lelang Selama ada pejabat lelangnya Ini masih bisa di request Dan akhirnya kalau gak ada lawan Masih bisa didapatkan di harga dasar Itu adalah sistem lelang by request Di Balere Langsun Cukup istimewa ya kalau menurut gue Oke unit apa sih yang laku Di depan kita nih ada Mercedes-Benz C180 2000cc Automatic Transmission Ini tahun 2002 nih guys Dengan pajak mati di bulan Maret 2019 kemarin Tapi catatan disini Nomor rangka berkarat Dan nomor mesin di STNK Kurang 1 digit Fisik dan BPKB sesuai Nah ini harus cek di dokumennya Eksterior C Interior C mesin terkategori di C Di opennya kemarin Di harga 37 juta rupiah Sold by request Hari ini di 37 juta juga Di harga dasar Nah ini kemarin sudah kita review Untuk di bagian eksterior Memang ada beberapa kusam Velg sudah gantian Kondisi ban juga sudah harus ganti Karena sudah ada beberapa retak Dan agak sedikit-sedikit Di kurang layak pakai Headlamp masih oke Foclamp masih terkategori cukup Ada beberapa baretan-baretan kasar juga Di bagian bodinya Kusam juga ada banyak nih Di bagian bodi-bodinya Dan sedikit baret Dan ini agak sedikit penyok nih guys Bagian panel pintu sebelah kiri depan Sisanya masih cukup resisi Hanya saja nih Agak kusam ya Untuk di bagian catnya Nah kalau di bagian belakang Masih terkategori oke ya Untuk bagian stop lampnya Tapi sisanya di bagian cat sama aja nih Masih ada beberapa kusam-kusam Noda dan juga ada beberapa cat yang kurang rapi Dan untuk di bagian sebelah kanannya Masih terkategori cukup resisi Di bagian interiornya kemarin kita cek Ini ada beberapa kusam nih guys Dan di bagian kaki-kakinya Ini juga ada beberapa yang sudah mengarat Harus dicek lagi untuk di bagian kaki-kakinya Atau harus banyak lingkot lagi nih guys Cuman overall masih terkategori C Tapi akhirnya ini Sold by request Oke selamat nih sekali lagi kepada pemulangnya Di depan kita nih ada Mercedes-Benz C 180 2000cc Otomatic Transmission Tahun 2002 nih guys Dengan pajak mati di bulan Maret 2019 kemarin Catatannya tadi ada nomor rangka yang berkarat Juga nomor mesin di STNK nih kurang satu digit ya Eksterior C, interior C, mesin terkategori di C guys Di open kemarin di 37 juta rupiah Dan akhirnya sold by request guys Di harga dasar 37 juta rupiah Sekali lagi selamat kepada pemenang ya guys Ya ini adalah proses pengambilan unit Jadi Lagi di pompa nih Ini adalah unit yang sold di harga dasar Nah ini adalah orang-orang tukang tambel ban Oke guys ini adalah unit picanto Yang sold dari balai langsung di harga dasar Akhirnya akan diambil hari ini juga oleh pemenang lelangnya nih guys Nah ini unitnya memang sudah ceper begini Kondisi di bagian interiornya sih masih terkategori cukup ya Masih oke automatic transmission Untuk di mesinnya ini agak sedikit rembes Nah ini lagi diisi angin Dan akan segera dibawa oleh pemenang lelangnya nih guys Oke unitnya sudah dibawa Dan ini salah satu unit yang sudah dibayar lunas Jadi sudah dibayar lunas BPKB tinggal menunggu sekitar 15 hari kerja Dan unit bisa langsung dibawa Oke itu adalah proses dari pengambilan unit di Balai Lelangsun guys Oke teman-teman itu adalah review singkat kita dari Balai Lelangsun pada sore hari ini Tentang lelang yang diadakan oleh PT Balai Lelangsun Dari sekitar 16 unit kendaraan Akhirnya sold 4 unit ya Yang ada di pool daerah Celeduk Dan juga di luar dari pool di daerah Celeduk ini Dan plus 1 request yang ada di depan kita Jadi total keseluruhan ada 5 guys Selamat nih sekali lagi kepada para pemenang-pemenangnya Yang mendapatkan unit-unit terbaik dari Balai Lelangsun Sekali lagi nih Jangan lupa cek di deskripsi video ini Ada informasi lengkap tentang Balai Lelangsun Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 untuk mendapatkan informasi update lagi dari Balai Lelangsun hariannya Atau feeds harian dari Dozo21 Akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya nih guys Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya Gue Dozo21 signing off Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye